Dua kubu Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Medan, Pimpinan Yan Farid dan Romahur Buzi, terlibat bentrok berebut kantor Keserikat Retan, DPJP 3, yang berada di Jalan Sekip Baru Medan. Dua kubu yang bersih tegang masing-masing merasa memiliki secara sah kantor Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang P3 Kota Medan. Aksi saling dorong dan lempar kursi dapat diredam setelah Ketua DPC P3 Kota Medan Kubu Romahur Buzi mendatangi Ketua DPC P3 Kota Medan Kubu Yan Farid dan menanyakan maksud kader P3 Kubu Yan Farid yang ingin menguasai kantor Keseketariatan P3. Aja Sahri, Ketua DPC P3 Kota Medan Kubu Romahur Buzi, mengatakan ia bersedia memberikan kantor ini apabila SK Kepengurusan Yan Farid sudah memiliki SK Kemenkumham. Aja Sahri juga mengklaim ia merupakan pengurus yang sah dan berhak atas kantor P3 Kota Medan. Beralih ke informasi dukungan kepada Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahaya Purnama, untuk kembali maju dalam pilkada 2017-2022 terus berdatangan. Sebuah organisasi yang menamai diri, Teman Ahok berhasil mengumpulkan lebih dari 532.000 KTP sebagai syarat minimal dari KPU untuk Ahok bisa mencalonkan diri kembali lewat jalur independen. Ratusan ribu KTP tersebut berhasil terkumpul lewat 120 posko Teman Ahok yang tersebar di beberapa wilayah. Dalam satu hari, Teman Ahok berhasil mengumpulkan sekitar 3.200 KTP warga DKI Jakarta. Mereka optimis akan mencapai target 1 juta KTP pada Mei 2016 nanti. Selama ini memang ada indikasi dari beberapa partai yang ingin menggandeng Ahok untuk maju dalam pilkada 2017. Menengapi hal tersebut, Teman Ahok berharap Ahok tetap maju melalui jalur independen. Sejak awal Juni 2015 yang lalu hingga kini, Teman Ahok telah berhasil mengumpulkan 609 ribu KTP warga DKI Jakarta yang mendukung Ahok untuk kembali melaju dalam pilkada 2017 nanti. Basuki Cahaya Purnama atau Ahok membuka kemungkinan untuk kembali berpasangan dengan Wakil Gubernur Jarod Saiful Hidayat dalam pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta pada tahun 2017. Hal ini menguatkan sinyal dukungan partai untuk mengusung Ahok dalam pertarungan merebut kursi DKI 1 2017 mendatang. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama telah memastikan kembali bertarung merebut kursi DKI 1 dalam pilkada tahun 2017 mendatang. Meski belum pasti diusung partai, Gubernur yang akrab di Sapa Ahok ini tetap berpeluang maju melalui jalur independen. Aktivis pendukung Ahok yang menamakan diri relawan pendukung Ahok pun terus berupaya menggalang dukungan melalui pengumpulan tanda tangan dan KTP warga DKI untuk dapat mengusung Ahok dalam perebutan kursi DKI 1 pada 2017 mendatang. Namun belakangan, dukungan dari sejumlah partai mulai mengalir. Kehadiran Ahok dalam rakernas PDI Perjuangan di Kemayoran, Jakarta pada 10 Januari lalu disebut sebagai sinyal dukungan dari partai berlambang banteng untuk mengusung Ahok dalam pilkada DKI mendatang. Hal ini semakin dikuatkan saat Ahok menyatakan pihaknya siap untuk kembali berpasangan dengan Jarot dalam pertarungan pilkub DKI 2017. Saya hubungan baik dengan PDIP dan Nasdem. Nah kita bisa gabung aja nanti maju bisa aja. Tinggal saya perorangan, kita lihat aja. Saya juga bisa pasangan dengan Jarot lagi maju kan bisa juga. Ya kan, Jarot kan pasti kader PDIP, ketua DPP. Selain itu hubungannya juga baik-baik aja kan sama Jarot kan, Mas Jarot. Ya bisa aja maju bareng lagi sama beliau. Selain itu, partai Nasdem juga telah menyatakan dukungan atas Ahok untuk kembali memimpin pilkub DKI 2017. Sampai hari ini saya pikir kecari Ahok melakukan hal-hal yang tidak tepat ya. Sejauh ini kita mengandalkan Ahok, saya pikir bagus untuk DKI. Itu dia meneruskan jabatannya ke depan ya. Kepimbangannya apa Pak? Karena kebelasaran Pak Ahok? Ada kejujuran dia dalam bersikap. Ada kemampuan pengelolaan suatu institusi pemerintah daerah seperti DKI yang bermasalah di buku kota yang cukup kompleks ya. Ya dia pasti banyak kekurangannya. Tapi kalau kita dorong dia dengan pikiran-pikiran yang konstruktif, saya pikir dia akan bisa lebih hebat lagi. Meski selama ini Ahok diugulkan dari hasil sejumlah survei, namun majunya Ahok bukan tanpa lawan. Sederet nama yang digadang-gadang akan maju di pilkada DKI Jakarta mulai bermunculan. Di antaranya wali kota Bandung Ridwan Kamil, pengusaha Sandiago Uno, dan mantan Menpora Adiaksa Daul. Tim Liputan, Metro TV Satu bulan pasca pilkada serentak tahun 2015, Mahkamah Konstitusi kini sedang memproses ratusan gugatan sengketa pilkada dari berbagai daerah. Sebanyak 147 gugatan diejukan, namun tidak semuanya memenuhi syarat yang diatur oleh undang-undang. Sebulan setelah penyelanggaran pilkada serentak 9 Desember 2015, Mahkamah Konstitusi kini disibukan dengan beragam sidang maraton gugatan sengketa pilkada. Gugatan datang dari berbagai daerah yang mempermasalahkan jalannya proses penghitungan atau rekapitulasi suara dan penentuan pemenang pilkada. Yang menjadi masalah di Mahkamah Konstitusi adalah dari 147 gugatan sengketa pilkada yang masuk, sebagian besar tidak memenuhi syarat yang diatur Undang-Undang Pilkada 2015, khususnya Pasal 157. Dalam Pasal 157 Ayat 5 Undang-Undang Pilkada tahun 2015 dijelaskan prasyarat waktu permohonan yang dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Dalam pasal tersebut menyebutkan batas waktu pengajuan permohonan sengketa pilkada adalah maksimal 3x24 jam. Salah satu gugatan yang ditolak MK lantaran prasyarat batas waktu, yakni sengketa pilkada Nambire. Permohonan sengketa pilkada Kabupaten Nambire, Papua tidak diterima MK lantaran telah melewati batas waktu pengajuan. Oleh sebab itu, gugatan yang diajukan pasangan Deki Kayame ada Uktus Takarubun, Kandas di tengah jalan. Surat Keputusan KPU hasil rekapitulasi suara pilkada Kabupaten Nambire dibacakan pada 17 Desember 2015 pukul 22 waktu Indonesia Timur. Sementara permohonan didaftarkan pada hari Minggu 20 Desember 2015 pukul 23 waktu Indonesia Barat atau dengan kata lain telah melampaui batas akhir pendaftaran. Serupa dengan sengketa pilkada Nambire, pemohon dalam sengketa pilkada wali kota Tidore Kepulauan juga mengalami nasib serupa. MK menolak gugatan tersebut karena terlambat mendaftarkan perkara. Kuasa hukum pasangan Muhammad Hasan Bay dan Mohtar Sangaji Berdalih pihaknya baru menerima BAP rekapitulasi 6 hari pasca pengumuman. Ini KPU juga harus menyadari kalau dia baru 6 hari kemudian menyerahkan hasil keputusannya sementara undang-undang mengkasih waktu 3x24 jam. Begitu dia serahkan keputusan berarti kita kan sudah habis waktu. Sementara majelis mempertimbangkan berdasarkan undang-undang. Sudah belasan perkara gugatan yang ditolak majelis hakim dalam persidangan maraton pembacaan amar putusan MK. Penolakan lebih banyak disebabkan tidak terpenuhnya prasyarat gugatan yakni tengkat waktu 3x24 jam. Dengan banjirnya gugatan kemeja hakim MK baik pemohon maupun termohon mungkin beranggapan lebih terhormat kalah dalam sidang gugatan MK ketimbang kalah dalam penghitungan suara oleh KPU. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Kita beralih ke informasi ekonomi. Badan Pusat Statistik merilis upah real harian baik buruh tani maupun juga buruh bangunan perkotaan bulan Desember kemarin menurun. Kepala BPS Suriamin mengatakan pemerintah perlu menjaga inflasi agar daya beli masyarakat tidak terus turun. Di bulan Desember, Badan Pusat Statistik mencatat rata-rata upah real buruh tani turun 0,89% dibanding bulan sebelumnya. Sementara upah real buruh bangunan juga turun sebesar 0,88%. Kepala Badan Pusat Statistik Suriamin mengatakan penurunan upah real disebabkan oleh inflasi yang terjadi di bulan November dan Desember. Suriamin mengatakan diperlukan kesigapan dari pemerintah untuk dapat mengendalikan inflasi karena meski upah nominal buruh meningkat. Namun bila inflasi tinggi, maka daya beli buruh pun akan rendah seperti yang terjadi pada bulan Desember kemarin. Kalau kita melihat kemarin bulan Desember itu secara real, secara absolut meningkat. Tapi karena Desember itu ada inflasinya sedikit di atas kenaikan upah buruh, maka secara real memang sedikit menurun. Malpraktik seorang bayi di Asahan Sumatera Utara meninggal dalam proses persalinan dengan kondisi mengenaskan. Polisi telah menetapkan seorang bidan yang membantu persalinan sebagai tersangka. Lagi, kasus dugaan malpraktik kembali terjadi. Kali ini terjadi di Asahan Sumatera Utara. Peristiwa bermula saat korban akan melakukan persalinan dengan bantuan bidan di rumah korban di Desa Aik Nagali, Kecamatan Bandar, Pulau Asahan, Minggu Malam. Namun, saat proses persalinan, kepala bayi terputus. Sementara badannya tertinggal di dalam rahim. Korban pun langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Kota Kisaran untuk mendapat tindakan medis. Sekarang kondisi ibu sedang dilakukan transfusi darah karena kontraksi remcelek. Jenis kelamin bayi sendiri lakukan? Perempuan. Maserasi grade 3, istilahnya bayinya sudah maserasi, bayinya itu dipastikan sudah meninggal dunia di dalam. Berkisar 3-4 hari yang lalu. Saat ini pihak kepolisian Resor Asahan masih terus memeriksa sejumlah saksi. Dari hasil pemeriksaan sementara, polisi langsung menetapkan oknum bidan perdisial DS sebagai tersangka. DS diduga melakukan kelalaian dan tidak memiliki kompetensi membantu persalinan. Kalau izinnya, masalah izin dia untuk praktek sebagai bidan tidak ada. Karena dia merupakan, ya dia D3 kesehatan, bukan Akademi Kebidanan. Sementara kepada polisi, DS mengaku sudah sering membantu persalinan. Jadi setelah saya lihat si bayi sudah meninggal, Pak. Si keluarga pasien pun sudah mulai panik. Dan mereka katakan, tolong Bu, namanya diselamatkan. Jadi setelah itu saya coba untuk menarik kembali. Menarik si bayi. Menarik si bayi kembali dengan dua kali menari. Dia langsung putus. Korban dugaan malpraktik saat ini masih dirawat di instalasi kaut darurat rumah sakit kisaran karena kondisinya yang masih lemah. Terima kasih.